hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel eh kali ini kita uji coba pempahitnya plastik atau pempahidram pakai power 2-in dan klep hantarnya 2-in juga temen-temen ya ini pakai klep tabo kuningan ini klep tabo kuningan temen-temen bisa dilihat di Tokopedia atau di online shop ya temen-temen ya cek aja di ini hioshi hioshi official store ya tuh hioshi ya ini juga sama mereknya hioshi yang yang satunya tuh ya jadi temen-temen coba perhatikan saja untuk ini ke arah panah dari si klepnya aja yang perlu diperhatikan itu aja jadi untuk klep ini dibilang ke buang namanya ya ini sebagai tenaga empatannya dia panahnya dibalik menghadap ke bawah ya terus ini kebalikannya panahnya menghadap ke atas ke arah air yang mau keluar kesini terputusnya kesini ya jadi eh outputnya ini dua kali satu jadi satu ini ya kemudian saya overshock dari satu ke setengah ini sebenarnya masih bisa pakai satu juga ya satu ini tapi selang ini kebetulan adanya masih yang setengah ini jadi saya pakai overshock lagi ke setengah ini jadi nanti kita bisa lihat ini nah ini naik di ketinggian sana di tiga empat meter ini pakai tabungnya pipa ini pipa 3 in di overshock ke dua ini ya namanya nah itu kondisinya begitu nah ini tinggal kita pakai klepin aja nih coba ini ini ukuran 2 in semua ya temen-temen ya nah ini kita coba lihat hasilnya ini tinggi terjunannya kira-kira 1,5 meter lah temen-temen ya ini tadi itu saya ukur nggak sampai 1,5 meter kurang tapi 1 meternya lebih oke nah ini tuh masangnya gitu aja di siltit kemudian selangnya dinaikkan ke lokasi yang lebih tinggi di lokasi temen-temen yang mau temen-temen 7 ya untuk airnya naik nah ini polisinya di bawah sungainya ini naik ke atas ini selangnya ini jarak 50 meter temen-temen ya jauhnya 50 meter ini hasilnya cukup temayan ini ukuran setengah in ngalir dengan lancar tanpa berhenti ya temen-temen ya saya kasih dari sini aja deh soalnya ini untuk mengatur fokusnya temen-temen ya nah ini temen-temen bisa lihat airnya segitu ini selang setengah in mengalir dengan lancar memang semakin tinggi akan semakin ngecil temen-temen untuk mengatasinya temen-temen bisa pertinggi lagi atau perbesar lagi input airnya bukan perbesar ya di tinggiin aja elevasinya di kemiringannya di tinggiin oke 24 jam ngalir non-stop tanpa listrik tanpa BBM di panjang di kejauhan 50 meter tinggi kurang lebih 3-4 meter oke semoga bermanfaat kita jumpa lagi di video yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih